oke teman-teman semua sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, subscribe, and comment thank you buat semuanya halo teman-teman semua selamat datang kembali di vivapigie oke gue masih main game amnesia ribet ya guys ya setelah cerita kemarin itu si Anastasi ini udah berhasil ngelahirin si Amari guys dan akhirnya Amarinya itu dibawa sama dokter guys kayaknya ini adalah cerita yang memang mau dibawa si Amarinya itu ke sebuah ratu guys ratu yang itu guys yang memang ngelamatin si Amari sama si Tessy untuk menunjukkan jalan teman-teman oke so langsung aja let's go kita main guys kita masih lanjut kejar dokter ya teman-teman nah itu dia tuh ini sih keren banget guys ya abis ngelahirin langsung sembuh guys bisa lari bisa jalan guys super girl banget nih guys alright kita kejar guys kita harus hindarin tindakan dokter guys ya untuk ngasih bayinya ini ke ratunya itu teman-teman oke kita kejar lagi teman-teman kondisinya itu si Tessy masih lemes banget teman-teman oh my god ada badai pasir teman-teman ini kita bakal dibawa kemana guys oke guys ada cerita tadi memori yang ngebuka teman-teman oke guys jadi tadi dokternya itu ngebuka sebuah portal teman-teman kayaknya kita bakal masuk ke tempat itu lagi guys nah tuh kan bener oh my god kita bakal masuk ke tempat ini lagi teman-teman yaudah gapapa kita bakal pejar amari teman-teman jangan sampe dokternya ini ngasih si amari ke ratu-ratu itu teman-teman here we go ini dia tempatnya teman-teman pandangannya juga udah blur ya guys ya sebenarnya ini gue bingung guys ya kenapa bisa pasukannya si Tessy ini teman-temannya kayak si Salim Hank sama teman-temannya kenapa mereka bisa berurusan sama ratu ini guys apa gitu penyebabnya teman-teman oke kita langsung masuk guys disini ceritanya belum terbuka semua guys ya kita masih nunggu teman-teman oke kita sekarang sudah masuk guys kita bakal cari dokternya alright dia naik lift teman-teman kita bakal pejar oke guys kita langsung kencara aja guys kita naik lift guys oke so let's go kita harus cepat teman-teman lah kok gabisa oke ternyata kurang mentok teman-teman baru bisa nyala ya guys ya what's happen liftnya hancur guys kita harus keluar teman-teman kita cari dulu sesuatu teman-teman nah ini bisa dibuka guys jadi soal langsung aja kita buka nah seperti ini oh nice ada tangga mantap sekali teman-teman kita langsung ke atas kita bakal cari jalan keluar teman-teman kayaknya kita bakal nyusul dokter itu lewat jalan yang lain teman-teman jatuh kan alright kita udah di atas sekarang hati-hati kita ke placeit lagi teman-teman kita lewat mana cuy sini gak bisa berarti kita kesini teman-teman nice sekali kita langsung masuk teman-teman ini gak mungkin ya karena ini jalan mutu teman-teman kayaknya kita harus kesini guys oke guys jadi kita tadi ngebuka memori teman-teman kalau memang ada temannya si Tessy ini yang sakit guys dan disini belum terbuka semua guys ya kita mau cek dulu mantap sekali kita dapet korek teman-teman ini langsung kita nyalain aja cuy nah kan ini bisa kubuka gak gak bisa teman-teman berarti kita harus tetap maju uh aduh dia lagi teman-teman males gitu gue berhadapan sama dia guys ya yaudah karena memang gak ada jalan kita harus maju terus teman-teman kita harus selamatkan amari guys jangan sampai si dokter itu ngasih amari itu ke ratunya teman-teman kayaknya sih amari itu bakal dijadikan sebuah energi atau apa guys sebenarnya hank will die because of you we'll all die don't listen to it's all right please goddess queen whatever you are he's dying bukan guys ratunya itu minta si amari teman-teman oke guys jadi ratunya itu minta si amari teman-teman dan ratunya itu bakal nyembuhin temannya guys oke menarik sekali teman-teman yang ratunya itu tawarkan itu apa guys tadi dibilang si obat guys ya semacam untuk menyembuhkan tapi well kita belum tau teman-teman kita masih cek dulu tempat ini sama seperti yang ada di episode kemarin guys jadi ada tempat seperti energi ini dan dikasih seperti ini guys seperti sejaram suntik sehingga menyebabkan guys ya jalur disini tuh rusak satu teman-teman kemungkinan guys ya ini gue berteori lagi guys kemungkinan ratunya itu adalah disini guys jadi kita bakal ngancurin ada tiga ini lagi teman-teman tiga seluruh energi disini satu disini satu yang satu ini udah hancur guys oke kita akan hancurkan tiga lagi teman-teman dan dia akan kembali dan dia akan kembali malik help me please i have him here mister mitchell can you hear me here here hang drink oke gua paham teman-teman jadi tadi temannya si Tessy ini dikasih air sama si ratu tadi teman-teman kemungkinan ya guys ya air itu adalah air yang memang semacam sudah dikutuk atau dikasih formula apa gitu guys sehingga yang minum itu mungkin bakal sembuh dan efeknya itu dia itu bakal amnesia teman-teman dan sehingga setelah di amnesia dia bakal menjadi gold teman-teman kemungkinan Tessy ini bakal menjadi gold teman-teman bakal menjadi seperti monster teman-teman dan efek pertamanya ini udah guys dia udah amnesia dan dia udah mulai inget-inget tinggal perubahannya aja guys oke alright jadi ini adalah airnya guys bener gak guys ya yang kayak tadi gua bilang guys si Tessy ini bakal menjadi gold teman-teman gila efeknya ini udah guys tinggal perubahan dari dirinya aja mertemukan awal oke what would your old dad have made of this tessy to stand here to have seen this place almost a shame we have to leave i'm sorry i couldn't not after alice hey hey i know i do understand and so what selim we'll find a way Ya kan guys Yang kita alami sama banget Sama yang si Hank alami temen-temen Dia bakal ada perubahan di bagian mata Dan tadi kita udah liat guys Si Tais ini bentuk matanya udah berubah guys Udah jadi merah-merah dan ada kayak ada tanda gitu temen-temen Oke Kita ikuti dulu aja alurnya temen-temen Disini gelap banget cuy Mantap gue dapet korek Nice Disini ada obor ya Oh ada guys Ini kita nyalain dulu temen-temen Supaya gak terlalu gelap guys Disini juga mantap Ada lagi Ada satu lagi temen-temen Alright Ayo Korek dong korek please Mantap gue dapet korek temen-temen So ini tempat apa lagi guys Salah satu temen Tasi udah berubah jadi gol guys Gila Disini ada bercak darah guys Kita ikuti dulu Ayo open Nice Oh Malik Malik You stopped him You saved us Oke berarti Tasi udah pernah kesini temen-temen Dan tadi adalah mayat si Malik yang udah nyelamatin si Tasi dan si Hank guys ya Oh my god Ini mesin apa lagi cuy Oh ini bisa dicabut Oke Gue ngerti guys Disini ada power Dan disini Powernya gak terhubung temen-temen Berarti kita harus hubungin power yang sebelah sini temen-temen Untuk menyalakan lift yang bakal kita naikin temen-temen Kita bakal kejar dokter ya guys Jadi ada jalan gak Kayaknya kalo kita puter kesini kayaknya gak mungkin ya guys ya Kita bakal cek dulu sekitar Oh ini guys Ini bisa kita buka Mantap Dan langsung aja Kita masukin ini kesini temen-temen Nah gitu kan Langsung kita sambungin dari sini guys Mantap sekali Corot Nice Hei Oke itu sih yang guys Yang sudah berubah menjadi goal temen-temen Ya sudah sudah Kita kejar aja Kita kabur aja temen-temen Kita tinggal tunggu waktunya aja guys Si Tess ini bakal berubah menjadi goal Nice Kita bakal kembali lagi ke tempat lift guys ya Karena powernya udah gue colokin Jadi kita kayaknya bakal bisa balik lagi Kita bakal bisa kejar si dokter yang tadi temen-temen Tuh Dia lagi males gue berhadapan sama dia guys ya Kayaknya gue harus ngumpet cuy Tapi Ngumpet dimana guys Disini tempat sempit banget cuy Gak ada lampu juga temen-temen Kita bisa ngumpet disini kali ya Nah disini Cepat Kita kejar kan Kabur lah Kita kabur kemana cuy Kesini aja ya Kabur Kita kabur kesini guys Oke Kalau gak ada jalan ya kesini gue bakal lawan ya guys ya Takutnya nanti kita ngumpet terlalu lama temen-temen Oke let's go Monster yang tadi sudah hilang guys Jadi kita bisa langsung maju ke depan lagi Kita bakal cari jalan lagi guys Mantap sekali guys Sini dimana Oh kita kesini guys Kita bakal ke lantai duanya temen-temen Open Nice Oke guys kita bakal coba liftnya sudah bisa apa belum Kayaknya sudah bisa temen-temen Karena tadi powernya udah gue sambungin Oh iya Kok tutup cuy Buka dong Nah gini maksud gue Mantap Ini langsung kita puter powernya ke atas guys Seperti ini Alright come on I can aid your companions But you must stay Until the child is born One life Against the rest of us We could save it Tazzy It has to be your choice It's your life I can't I can't I lost I will not Give up this trend Oke guys Jadi dari pecekapan yang tadi sih Ratunya itu memang bener Dia itu bakal minta si Amarin temen-temen Dan si Tazzy ini gak bakal ngasih guys ya Karena si Tazzy ini memang sudah sempat kehilangan anak temen-temen yang namanya Elise Berat juga guys perjuangan seorang ibu guys ya Oke kita menemukan sebuah portal temen-temen Kita cek dulu guys Portal ini bakal menghubungin kita kemana tuh temen-temen Kita cek dulu ya Paris Paris Fix ya guys ya Ini adalah jalan pulang kita guys Tapi disini kita butuh vitae temen-temen Kita butuh fuse nya So kayaknya kita bakal cari dulu temen-temen Kita bakal cari fuse nya Semoga kita bisa langsung pulang temen-temen Kayaknya pun kalo pulang menurut gue gak mungkin guys ya Karena memang Tazzy ini sebentar lagi bakal menjadi gold Bakal menjadi monster temen-temen Oh my god kita masuk dulu kesini temen-temen Kita bakal cari tau Kita bakal ada di tempat mana Nah ini ada suara dokter temen-temen Weh если that's what it is She will not answer Basta What's What Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, Tarsi Drianon. Saya tidak ingin menakutkan kamu atau anak-anak. Kemudian kita pergi! Dengan portal, saya bisa membawa dia ke rumah. Dia akan mati. Anda tidak ingat? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Ini dengan saya, dia bisa hidup. Ini ada hope. Tidak. Tidak. Saya ingin... Saya ingin mencari dia. Ia ingin mencari tempat yang terlalu. Anda menunjukkan saya. A temporary respite. Asa dengan kawan-anak, Tidak. 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 Vitae bisa mencari kematian ini. Tidak. Tapi tidak ada penyakit. Dia akan selalu membutuhinya. Terus. Saya akan mengambil kamu kepadanya. Jadi Ratu ini akan menunjukkan kita ke tempat ada di mana si Alice teman-teman. Dan tadi dia bilang ya guys. Kalau si Amarin ini juga bakalan mati teman-teman. Karena memang dia penyakitnya sama gitu guys. Kayak si Alice guys. Tazzy, ikuti saya. Oke. Saya ikuti kamu. Saya menunjukkan anaknya di dalam kamu. Cuma kematian. Tapi berkembang. Saya tidak bisa membiarkan dia mati. Saya membawa kamu semua ke saya. Jadi dia bisa dihubungi. Saya beritahu kamu bahwa Vitae akan memberikan hidupnya. Tapi dia harus tetap di sini. Anda tidak mendengar. Anda tidak berhubungi. Anda tidak berhubungi dia. Anda tidak berhubungi di dalam deseret. Saya tidak memiliki keputusan. Saya tidak memilih kamu. Tapi untuk membuat kamu menjadi sesuatu yang saya bisa menghubungi. Saya berhubungi dia. Saya bisa menjadi mother yang saya sepatutnya. Oke. Amari. Amari. Ini yang amari teman-teman. Amari. Aku berhubungi di rumahku. Ia lucu banget teman-teman. Amari. 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 Tadi itu kita bakal tinggalin bayi ini dan kita bakal datangin ke ratu tadi guys. Gue gak mau teman-teman. Gue bakal tetap bawa bayi ini ya guys ya keluar. Amari. Sudah. Buong. Menurut saya. Lihat kita ada di belakangnya. Bagaimana kita bisa menemukan ini? Sippur. Juga kita berhubungi rumah. Padajumpa saya untuk mempertahui kamu安全? Or will it be Alice all over again? But to leave you here... With her... And all of those things... That they have to do to keep her alive... What are we to do? Hush... Now... Lullaby... Close your eyes for sleep is coming... Hush... Now... Lullaby... Mama's yes, oh don't you cry... I know... I'm sorry... Okay... Okay... It udah gendong bayinya guys... Kalau tadi yang ratu bilang kita bisa taruh lagi bayi... Cuman gue gak mau taruh ya guys ya... Pasti gak ada vita ya... Jadi kita nanti bisa langsung ke portal tadi guys... Cuman... With the promise of life... Okay... Disini gue udah coba 2 ending guys ya... Yang menurut gue terbaik guys... Kita bakal ngancurin ratunya itu temen-temen... Dan kita bakal ngancurin power-power yang ada tadi sisa 3 guys ya... Dengan... Konsepensi si Tessy ini dan si Amar ini bakal mati guys ya... Karena... Setelah kita ngancurin tempat ini... Tempat ini bakal ngancur guys... Opsi kedua... Kita bakal kembali lagi ke portal temen-temen... Dan kita biarin ratu ini tetep hidup... Tapi dengan konsepensi si Tessy ini bakal menjadi goal temen-temen... Okay... Kita bakal coba ending yang pertama guys ya... Kita bakal ngancurin semua power yang ada guys... Sisa 3 power kalau gak salah... Eh tunggu dulu... Tadi gue udah ngambil... Itu belum? Oke gue udah ambil ya... Mantap... Let's go... Ah... Kan... Kita lawan dia dulu guys... Okay... You can do it... Mantap... Mantap... Kita tenangin dulu bayinya teman-teman... Ayo tenang dong... Little one, little one... Nice... Kita kesini guys ya... Cepat... Nice... Alright... Kita buka guys... Seperti cara kemarin guys ya... Oke guys... Ini langsung kita buka aja... Kita pasang ini guys... Nah... Seperti ini... So langsung kita tusuk sini teman-teman... Eh... Sorry sorry... Lepas teman-teman... Nice... Di sini tinggal tiga guys... Yang dua sudah mati... Kita langsung bakal cari lagi teman-teman... Nah... Tuh... Kan hancur guys... Sisa dua... Oke... Let's go... Atau cari lagi... Emang... 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 Tenang... Nice... Kita nggak bisa... Kita nggak bisa guys... Oke... Gue nemu satu jalan lagi guys... Kita langsung masuk aja cuy ya... Eh... Sorry lupa teman-teman... Ini kita taruh dulu di sini ya... Nah... Gini... Oke... Kita buka pintunya... Langsung aja... Kita pasang lagi guys... Nice... Kita tenangin dulu guys ya bayinya... Oke... Supaya dia tidur teman-teman... Nice... Sudah... Ini kita putar guys... Let's go... Sisa satu lagi teman-teman... C'mon... You can do it... Satu hancur guys... Sisa satu lagi ya... Atau harus cepatkan teman-teman... Ini dia... Sudah nakat... Saya minta maaf... Saya minta maaf... Tapi... Tapi... Saya minta maaf... Tapi... Dia... 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 Dia mengubahkan saya... Benar sekali... Kita langsung pasang aja di sini cuy... Saya tidak mau menemukan saya... Saya akan kehilangan saya... Oke... Ini yang terakhir guys ya... Dan ratu itu bakal hancur guys... Lihat tusuk di sini... Kita bakal menghancurin semua tempat ini guys... Nice... Oke... Kita lihat guys... Apakah yang akan terjadi teman-teman... Tidak... 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 Otomatis biasanya kalau tempat ini... Hancur si amari dan peski... Tidak... Hancur juga teman-teman... Tidak... 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 Oke apa yang terjadi teman-teman Nah seperti yang kita udah tahu guys yang udah gue jelasin dari episode sebelumnya Ratu itu tuh bisa kuat karena memang tenaga dari Vitae guys Vitae itu adalah tenaga dari manusia teman-teman ya Dari nyawa manusia yang memang dihasilkan dan disalurkan ke Ratu tersebut Kepayar atau itu tetap hidup guys ya Dan yang gue bingung guys sudah berapa banyak manusia yang dikorbankan teman-teman ya Dan ini adalah ending terbaik menurut gue guys ya Jadi fair gitu guys jadi Anastasi kena meninggal dan tempat ini hancur teman-teman Tapi gue bakal tunjukin satu ending lagi guys yang nantinya kita bakal pulang ke rumah Tapi Ratu ini gak mati guys masih tetep ada teman-teman ya Oke dan disini kita lihat tempat ini hancur teman-teman Oke disini kita berhasil tamatin ya guys ya Dan langsung aja kita skip ini bisa di skip gak guys mudah-mudahan bisa Oh ternyata kayaknya gak bisa teman-teman Eh bisa bisa kita bakal skip guys kita bakal skip Kita bakal load lagi ke tempat yang tadi teman-teman ya Ini gue bakal tunjukin ending kedua guys kita bakal pulang ke Paris teman-teman Kita langsung load game aja guys Nah ini nih oke kita load langsung teman-teman Apakah yang akan terjadi guys ya kalau misalnya kita ninggalin Ratu tadi Dan kita langsung pulang ke rumah teman-teman Oke disini gue udah load game dan kita ada disini teman-teman So jadi kita langsung aja guys ya kita bakal langsung cari pintu keluar teman-teman Supaya kita bisa langsung ke portal guys Alright kita harus cepat teman-teman Ini dia pintunya Mantap sekali Wah gue kena Mantap Gue berhasil menang teman-teman Kita masuk guys ya Kita masuk Kita ke portal yang tadi teman-teman Aduh gue kena You're losing yourself Oke Pitanya udah di tangan Pitanya udah di tangan kita guys Jadi so langsung kita pasang aja teman-teman Dan kita bisa langsung kabur dari tempat ini teman-teman Mantap Kita pasang Oke Come on Langsung chat Nice Dan ini adalah ending kedua yang bakal gue tunjukin guys ya Oh Kita sudah di Paris teman-teman Ih anaknya lucu banget ya She's gone It's alright Amari She's gone Oke lewat sini teman-teman Nice Akhirnya Kita pulang ke rumah cuy Oh ini dia deh Ini dia Kita di Paris cuy Oke guys disini gue udah berhasil tunjukin ending kedua teman-temannya Dan disini kita udah liat Amari dan si Tessie juga teman-teman Dan akhirnya mereka berdua bisa kembali pulang ke Paris teman-teman Oke terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Akhir kata dari gue Thank you and bye-bye Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe,